Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana cara membuat daftar hadir di Microsoft word seperti ini dan nomor berurut nama jabatan nomor HP telatangan ininya jikjak dan seterusnya caranya adalah sebagai berikut langkah pertama buka dulu Microsoft Wordnya muncul seperti ini kita ketik ya daftar hadir rapat dinas SMP Negeri 2 Tarakan kita ratakan rata-rata kita tebalkan hurufnya kira-kira 12 kita enter kita taruh di kiri selanjutnya kita klik insert kita klik tabel nah misalnya ada enam kona lima kolom ya kita kebawahkan klik muncul seperti ini klik no nomor kemudian nama nomor HP tanda tangan kemudian ini bisa kita blog kita ratakan rata tengah caranya di klik layout kita klik yang ini nah semuanya akan ke tengah selanjutnya kita buat nomor urut nomor urut kita blok dulu lalu kita klik home kita pilih yang ini yang satu ada titiknya 12 sampai 7 terus supaya nanti tambah 8 9 10 dan seterusnya kursor kita taruh disini kita klik tab 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 terus sampai nomor yang kita inginkan misalnya 25 sampai 30 sampai 40 atau sampai 50 juga boleh klik tab klik tab di keyboard nah seperti itu jika row atau barisnya terlalu kecil ini bisa kita blog kita blog semuanya lalu kita klik lalu kita klik kita kliknya home ya kita klik home nah disini ada paragraf kita klik yang ini ada segitiga kecil nah disini 0 kita ganti dengan 3 boleh dengan 4 jadi semakin besar angkanya semakin besar row nya nah sekarang sudah besar selanjutnya ini 0 nya terlalu besar kita kita geser ya kira-kira disini ok ininya kita ketengahkan tanda tangannya kita luaskan namanya ditambah lebarnya nah selanjutnya di tanda tangan kita blog sama seperti tadi kita klik home lalu kita pilih yang ini nah seperti ini kemudian biar zigzag supaya zigzag ini kita klik di sebelahnya lalu kita klik rata tengah nah karena barusan kita menggunakan rata tengah kita bisa ulang-ulang disini berkali-kali dengan cara klik format painter disini ada kuasnya double click jangan hanya sekali tapi double click nah setiap nomor genap ini muncul kuas ya setiap nomor genap kita klik disini ini juga sama nah sudah selesai ini kalau mau di beri warna di double click dulu ya dimatiin biar nggak aktif di blog disini ada table design warnanya mau dikasih warna kuning misalnya terus ini pengen ada garis tebal disini ada pilihan bisa ini bisa yang ini ya misalnya kita pilih yang ini tebalnya kayak gini kita klik disini geser ke kanan dikit nah kayak gitu udah selesai demikian selamat mencoba abad